meng assalamualaikum stop oke 35,4 normal wey maklim assalamualaikum iya iya ini gimana assalamualaikum kagak cocok loh ini pada nanya nih, kakak pernah gak cinlock sama email nah, email yang jelasin nih coba oke, gue gak pernah cinlock pacaran sama Renar, cuman gue pernah nyaman sama dia ay 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 pernah waktu itu maksudnya bukan 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 cinta yang gimana enggak cuman nyaman tuh kayak curhat curhatan sama dia itu pasti lagi curhat tentang sih itu gue nyaman dengerin lu curhat tentang si cewek lain asik cewek lain tentang pemain genta sih Alinta itu bukan kita udah jelasin di vlog gue juga cuman maksudnya saat itu itu pas gue lagi nyaman dengerin curhatan lo gue lagi nyaman maksudnya tuh komunikasi sama lo itu gitu loh saat itu saat gue lagi dengerin lu curhatin si itu gitu oke jadi situ cute ya dalam aja Bang eh maaf sih eh maaf sih saya hahaha iya udah lama juga gue kan dipanggil saya nggak lebih dulu kemarin kemarin saya apa bep apa ay atau panggilan dipanggilnya bep ay pap dong hahaha jijai banget pap hewong belum udah papap papap itu pernah kayak gitu nah sekarang lo pernah nggak suka sama gue serius lo nggak 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 selain kalau lu maksa sih lu pengen banget gue pengen tahu gitu ini pada nanya gitu oke kalau kita cinlok sampai jadian gitu enggak ya enggak nggak pernah tapi kalau suka pernah deket kan gue bilang suka nyaman 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 pernah ada di zona nyaman itu di diteruskan gitu ada nggak kemungkinan kita udah bisa jadinya mungkin waktu kenapa ya kayaknya tuh gua punya pacar deh kayaknya kalau nggak salah lain orang luar iya yang di luar di luar kepo eh iya kayaknya karena di kan waktu itu ya pokoknya udah 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 di zona nyaman bareng sama dia terus kita juga di syuting terus gitu lo lo ke lokasi gue gitu-gitu itu gue nyebut lo ya kayak gitu-gitu sempet sempet kayak gitu-gitu jadi emang sempet pakai itu suka lah nyaman 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 ya nyaman tapi pas gue gapai cintamu kemistrinya gitunya maksudnya tuh pas udah dikugapai cintamu nggak ada yang ngerasa nyaman itu mungkin karena gue juga udah udah pacaran sama ini gitu sama ini itu ini emang pacar lu ada berapa sih gue pengen tahu jadi sih ngomong dia selama di Genta lu ada pacaran nggak maksudnya sama artis iya sama-sama pemain pemain genta pernah kan udah dibuka maaf dalam apa udah oh yaudah sama Pandi lagi gue pengen tahu kalau lu sama Pandi kayak gue tahu itu skes gue sebelum gue digenta deh lu sama Pandi itu karena kan gua junior cuy ini senior gua men ini senior gue awal 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 udah tuh sama siapa lagi ya siapa ngomong sama siapa lagi coba selain sama Pandi soalnya gua berjawab jujur ya dia kan tadi barusan ngomong waktu pas dia sempet nyaman sama gue kan terus apalagi pas gue bukan sama Ertom bukan sama artis Genta lah gue yang gue tanya sama artis Genta lu Nih ya terus kan gue dia bilang sempet iya lu sempet datang ke lokasi gue nah itu pas banget emang gue datang ke lokasi dia waktu itu ya kan terus terus gimana waktu itu terus kalau dia sempet curhat juga sih waktu itu sama gue iya sih enggak ada siapa aja kalau gue kan jelas gue ngaku tadi iya apa yang pacaran kan tadi kan udah itu sirin kan lalu gue pengen tahu lu siapa itu tadi apa nih terus nggak mungkin apa di doang mah sempet uang saya siapa enggak ada siapa enggak ada siapa enggak ada siapa enggak ada siapa enggak enggak sama siapa pernah deket lagi maksudnya pernah deket aja deket ini sialnya A juga ya Arif Rahman ya jelas dong ngomong gitu emang iya gimana apa Amarif Iya terkutih lagi ini cuman iseng-isengan aja dulu iseng apa ya Enggak itu tuh gara-garanya awalnya pertamanya iseng sama si Arif Arif itu kan kayaknya di duluan apa lu sih yang masuk-masuk duluan duluan kan pas masuk Genta Arif bareng gue bareng gue ceritanya dipakai jadi pacar gue terus udah gitu bukan keterusan enggak kalau gue kan orangnya kan bocor kan timnya tim Om Gun kan harusnya gini udah 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 disetting itu sinetron apa yang sama sih sama Anissa tuh apa gue lupa jadi udah kamera rolling gitu action begini pas kayak gitu harusnya kan dialog tuh gue ngomong itu omong nggak jadi cowok gue begitu buat tembak disitu kan gue nembaknya disitu iseng iseng gue gue langsung gini-gini karena gue iseng aja gitu terus udah gitu krunya itu langsung tau sendiri sih Ican udah langsung seter gue pegel gue becanda itu karena emang kita syuting ampe pagi tuh si Arif yang diam-diam gitu diam-diam gitu karena kan gue iseng gue kan jadi dulu itu tipe orangnya gue tuh yang suka becandain orang tapi kalau nyangkut nggak apa-apa lah ya gitu ya nyangkut syukur enggak ya jadi saat itu memang itu itu pertama maksudnya sama si Arif itu didi diamprok-amprokin kru krunya Om Gun gitu di ini itu sudah gitu ya udah makan bareng jalan 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 sempet jalan jadi sempet jalan sempet jalan ya Oke tuh ya jadi Fandi Arif juga sempet jalan sempet jalan sama gue juga sempet nyaman jalan 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 pulang Oh sekalian hahaha jadi kenapa deh Oke rib sop oke sop ini nanti dia ngakak dia menghina-hina gue terus loh Iya jadi jadi ama-ama sih sama si Arif ini bener-bener kayak kan cuman jalan sebentar aja kita bukan yang pacaran yang gimana enggak enggak kayak gue waktu dulu awal sama si Fandi enggak enggak siar dulu itu asal kalian tahu ya Arif itu playboy ase gila sop waduh so far sempurna ngomong sop gue besok gue langsung ini nge-vlog sama dia lu ngomong ngomong apaan lu jadi gua ada gua ada panggilan tersendiri sama dia seking segitunya ya jadi dia manggil gue gendut Oh gitu panggilan sayang dong dulu antara sayang sama jujur banget dulu kan gendut emangkan mok-mok masa iya mau manggil saya mau 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 gitu kan jadi nah gue manggil dia karena perutnya dia buncit jadi gue manggil dia buncit gitu dan itu langsung sampai sekarang tuh kadang-kadang eh lu kok gini dan sampai sekarang nih dia masih tuh kayak dia demen banget ngeliat gue sengsara kayaknya lu promosiin promosiin dagangan orang promosiin diri lu gitu kadang-kadang dia maksudnya kita ini udah-udah enggak enggak ada apa-apa emang kita udah-udah asik jadi udah asik semua gitu beda kondisinya sama sama dulu waktu digenta itu kalau gue kan dulu digenta nggak gaul ya sih ibu-buah gue suka sama siapa gue sama-sama cowok-cowok doang kan oh iya bener apa lu deket sama pepeng juga dulu enggak enggak biasa aja gue nanya itu kan kalau misalnya peran utamanya gue nggak mungkin ada panty karena kan panty pasti perang utama juga jadi sama gue iya jadi maksudnya nggak pernah ketemu sama kayak gue refi panty ya kan kalau kalau itunya perang utamanya gitu yaore pepeng sama temi lo maaf dal biasanya iya pepeng sama gue peti sama fandi juga andy fandi ya di switch itu begitu muter buat paling sering yaitu sama afdal lama tebi yang terakhir itu aja sih guys toh jadi itu ya ya ini ceruat ah ini kapan lagi gua cerita-cerita kita tuh nggak pernah habis-habis loh ya kalau misalnya kita kita maksudnya tuh kayak kita nostalgia kayak gitu ada aja yang bikin ketawa sebenarnya bikin dulu mungkin bikin kesel sekarang jadi ketawaan sih tapi kalau pas lo ketemunya misalkan ya lu ketemu Arief terus atau lo ketemu handi pandi itu kan lu bisa aja kan masih jadi udah kayak best friend aja kan udah udah nggak ada lagi yang kege udah ini banget sebelum fandi Mary pun udah sih aja kan emang santai aja santai aja udah udah nggak ada gimana-gimana sih gue mah yang berlalu yes eh baru yuk gila gue nggak disambut-sambut ya kayaknya ya aku mau nyambut lo pokok tadi udah tadi pengen gua anggap yang gua sambut ya hahaha Sirene disambut Aikmah disambil gini gimana sih apa siri-siri lagi sih orang gua lagi sama lu asik enggak masuk peko lu kalau emang gua nggak bisa itu terlalu perayuan lu ke gua tuh mental enggak 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 gua bukan ngerayu mens enggak bisa memang kalaupun emang lu sama gua pasti asik lu harus pakai sandbag lu enggak tinggi-tinggi banget tapi lu pernah ngerasain kan lu pakai sandbag sama sama gue pakai magic box malah jangan sok tinggi begitu enggak emang gua nggak tinggi langsung disini langsung berapi-api hahaha tapi bener kan lu ngerasain kan lu naik di sandbag kalau perlu ntar gua cari coba ada foto sekarang gini gua ada foto kalau kita pacaran selamanya kita pacaran berdiri terus Oh iya hahaha ini gue enggak tahu nih karena dia udah pernah ini gue enggak tahu nih mesti maksudnya kumah sok enak karena menjangkung gitu nih ibarat kata emang kita enggak duduk misalnya kumaha gitu kan makanya ini kan lu nyari spot bagus banget nih iya makanya jadi kalau tinggi badan itu tapi menurut gua sih harus sih memang harus lebih tinggi biar gue memperbaiki keturunan ini legend sih emang nih aduh ya ampun eh gue masih apa yang suka naik itu ya apa apa sih itu namanya sandbag magic box jadi karena mereka tinggi-tinggi guys ya aku kan dulunya buntelan hitut tapi dia legend serius ini gok sih dia bisa menutupi kekurangannya dengan cara dia bermain men itu dia makanya gua pesin tamu ya legend tuh kok lu gitu sih iya ya Allah ini gua sanjung loh iya makanya gua nggak penutupi sanjungan lu ya Allah ya roh eh gue sanjung senjungan lu tuh kayak gimana ya ikhlas nggak sih gitu ikhlas nggak sih dalam hati gue terus-terus lanjut oke dia bisa menutupi kekurangannya dia dengan cara dia bermain itu terutama mainnya itu goks terus penampilannya ya ditambah dengan catat-tatatan itu ya kan jadi sangat bisa menutupi sekali ini terutama semainnya gitu nggak apa-apa kan catat-tatatan itu baik baik jadi emang ada notice setiap gue main setiap gue main satu judul sama dia ada gue juga termasuk dalam satu catat-tatatannya juga mungkin karena gue dulu terlalu kurus jadi aku pakai jaket kan lu ini tapi pas as lebih gendut dari dulu kan nah ini naik berat badan lebih ini dari dulu asli dulu kurus banget gue juga dulu kan kurus tebalik meh hehehe tebalik weng padahal perasaanku sekarang ini tuh gendut loh ini iya ini gue gendut apa kabar dulu meng tapi berat badan turun mesin akhirnya namanya teman emang ke tapi ini segini gua gendut nggak menurut lu enggak muka gue cenas karena tirus banyak orang yang ngomong sana muka gua berubah kalau menurut lu nih lu kan yang terakhir kenal gue terakhir maksudnya episode-episode terakhir gue digenta lah lu ngeliat gue emang ayano berubah cingsok berubah nah bibir loh anjay eh maaf anggap hahaha orang pakai lipstick digedekan taeta matakna kain sama berem tau nggak berem tuh yang merah jadi aku sekarang ginjunya tuh wow kalau dulu gue tahu dia dulu looks itu natural men gua emang dia dia yang kaciri di vlog lu itu yang menggolis terus kan ada lu jadinya teh gua pakai gincu tapi bagus-bagus itu bagus itu keren banget dulu dia tuh apa ya dandanya natural aja men jadi makeupnya makeup tipis-tipis kali dulu makeup masih lu nggak makeupnya kalau ketemu kalau jalan biasa kalau jalan biasa nggak pernah makeup kalau sekarang mereka bener-bener dia makeup banget terus eh kalau ini juga gue cuman cuman pakai blush on sama alis doang udah aman emang jeng lipstick nya jeng lipstick nah sekarang lu jelasin kenapa maksudnya bibir gue tuh karena gua pakai gincu gitu kalau dulu mah nggak pernah pakai gincu karena gue tahu dia dia nggak pernah jarang-jarang ya kalau misalkan jalan sama gua ketemu gitu nggak pernah pucet tuenya iya maksudnya emang tapi kan bukan pucet sih emang dia udah pink bibirnya tuh udah pink men jadi enggak pernah ngerokok gua itu emang lo ngerokok tarak ngerokok nggak pernah ngerokok emang dia dia nggak ngerokok juga makanya gue tahu terus apa ya perbedaannya sekarang gitu dia lebih mengenal makeup sekarang jadi bahwa lama tuh mamsi kenyal-kenyal bukan anak ukur di dempul apaan yang maksudnya ini dia mengagumi banget untuk jadi yang apa istilahnya anggun dia pengen banget jadi cewek anggun tapi menurut gue dia nggak bisa dia nggak bisa kok gitu sih kalau sama gue mungkin nggak bisa ya tapi gua nggak tahu kalau ada gua kali ya tapi iya kan gua bilang kalau gua lihat dia jadi anggun gitu kayaknya itu bukan gua banget gitu omeng ya udah lalu nggak usah kayak gitulah gua masih ngeliatnya gua jadi begitu gitu karena gua tahu dia gimana dulu mungkin karena itulah gua nggak tahu mungkin ada perubahan kali ya perubahan sekarang kali jadi lu oke semakin dewasa semakin dewasa dulu udah dewasa sekarang Hai kematangan mungkin lebih matang dari gue loh kalau ngebahas itu lu oke oke kita jadi jadi gini maksudnya kan gua bilang gua pasti akan seperti ini dengan orang-orang yang nyaman sama gue maksudnya kayak gue ama lu ama temi ama Aftar mungkin kalau ketemu ya kita belum bikin vlog bareng itu ya belum 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 gitu kan nanti gue undang semuanya tapi emang kemarin gue juga sempet ngobrol tuh masih ini tuh memang kita pengen bikin bareng nah juga tuh asyik ya bertiga omongsi atas cenarek itu apa namanya kontes situt si tempatu ing kenapa coba aku tuh jadi tengah-tengah di antara orang-orang gila seperti mereka ya Allah ya kenapa sih lu musik musik kentut yang di ini si temi kastinya begitu karena dia itu belatung Arab emang dari kita ini dari kita bertiga nih temi email sama gue nih emang ini pada doa yang kentut kalau gue sih enggak ya dari semuanya cuman gua doang yang enggak dia doang nih yang yang tukang kentut dia sama temi itu udah nggak dubbing boy suara kentut lu kedengeran jadi pas lu kentut itu langsung cut ada saksi hidup sih Ican lu udah nggak usah perpula lupa yang sering marah-marah boy lu jangan kayak begitu lu bawa pespalu tatut-tatut-tatut-tatut ya Allah enggak meng ya Allah emang gue nggak bisa ini orang Sunda buki harap itu karena itu karena faktor cuaca meng faktor cuaca itu sangat mendukung tahu nggak kenapa karena gini ketika lu lu ada di Jakarta Jakarta tuh panas ya kan orang yang nggak doyan kentut di Jakarta ya kan begitu dia misalkan ke Bandung pergi atau kau puncak dengan dingin tuh masuk angin langsung brot 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 gitu masuk angin gitu kumaha eto tein tak naun udah pasti faktor cuaca itu udah pasti ya kan atau yang dari Bandung biasa dingin terus ke di Jakarta sama tiba-tiba bergerot gitu kan masih beda sok tanya ya tapi deh dulu kan lu sama temi yang sering ngentutin gue tapi lu juga bunyi meng kalau ngomong dong hahaha emang lu ngomong dari bawah gila-gila hancur parah kenapa kita nggak tahu si temi memang ngajakin tapi tapi memang udah lama banget sih kira-kira ya guys ini komen di vlognya Renner kalau kita nih bertiga nanti collab tentang apa ya Yes tentang apa gitu buat semuanya kalau mau mau kita nih ngevlog bareng apa sih gitu yang paling seru gitu diantara kita bertiga gitu langsung di komennya dibawah nih nanti karena memang kugapai cintamu udah sama gue nih udah collab berarti lu sama temi terus paling siapa lagi kugapai cintamu kan cuma tiga bertiga doang katrin ini seru banget nih gua bisa ketemu malu udah lama nggak ketemu ya kan terus kita ngobrol ngalur ngidul lah bukan ya maksudnya kita ngebahas nostalgia ya kan bukan ngalur ngidul sih jadi lebih karena judul kita ini ketemu pemain-pemain yang kita pasti judulnya nostalgia masa-masa dulu gitu jadi jangan dianggap serius guys Bias jadi ya yang lalu-lalu buat havan ya kan kita havan jadi kayak apa ya supaya teman-teman seru ya seru kita ya berbagi-berbagi cerita seru karena kan dulu kita nggak ada media jadi kita kasih tahu keseruan kalau dulu tuh gimana dulu susah-susahnya kita ya walaupun dia sempat ngilang ya kan terus sampai akhirnya gua bisa ketemu lagi sampai sekarang tuh itu alhamdulillah banget dan ya walaupun gua ketemu sama dia tuh pas dia married ya lu emang dateng ke acara gua dateng wah lu suka ngilang-ngilangin Oh iya nih dia married gua datang harus dibahas lagi itu terus Oh oke siap nanti dateng ya Insya Allah emang ada lagi yang siapa enggak mengundang salib lagi dong gue buka puasa Oh iya oke siap 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 emang saya ikan gua nanya lu gimana gua bilang kan gua buka puasa bro gua udah ini aja gila gua kesalip lagi nih tapi tapi di anak-anak gentah sendiri kan tadi udah nanya nih sama gua kalau menurut lu yang paling asik siapa pemain genta cewek cowok cowok cowoknya dan alasannya cowoknya dan alasannya kalau semua asyik sama gue nggak ya elah ya kita harus pilih rey apa pilih apa siapa yang gue asyik semua coba cuy lo rasain di posisi gua tuh enggak enggak tanya Iya kalau asyik tuh asyik semua men kayak cowok pilih pilih satu pilihan panji apa Andi pilih eh temi juga asyik tuh pas terakhir kita syuting tuh ikan udah jadi antara tiga itu mana paling asyik dari semuanya ya deh semuanya Hai gua cowok soalnya nih masa gua milih cowok kalau gua suruh milih cewek gue pilih cewek enggak cowok kecewnya tadi juga enggak ada ya Hai siapa cewek Anisha lu bilang itu udah kesini-sini Anissa sama siapa Anissa nada mana ada kesini-sini kan ya udah cowok ada mah si Nadate Aduh kayak adek gua banget gua kalau paling asyik tuh dulu dulu ya awalan si bulu ini kalau dulu si bulu sebelum dia keluar tuh veri veri yox me veri pernah lu barengan nama dia ya kan gua bareng sama dia terus gue juga kan apa Faisal si Faisal Bugis bareng lu dong enggak bareng-bareng kalau dia setelah gue deh gua dulu apa dia dulu ya pokoknya kayak gue mau Ferry bareng dulu deh awalan gue mau dia tuh karena emang rumit kita ya bareng lah waktu itu terus ke sini-sini kan dia itu yang sekarang suaminya erin jokes biar kalian tahu sahabat-sahabat apa-apa sih ngomongin Hai sayi main-main 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 enjoy Oke terus-terus-terus siapa ceweknya ceweknya banyak kalau ngambil gua ha 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 balikin etanasi timbal tadi kalau arken Doi Iya 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 terus Alenta Erina Pepeng itu mas sebutin aja semuanya iya masuk semua disuruh pilih salah satu pilih salah satu siapa yang harus pilih salah satu gue pilih lu nggak bisa lu nggak jujur kalau itu sedih nggak tahu bukan gue udah jujur dong Emang waktu sama siapa enggak asik pepeng panty ya yang sering banget sama lu kan cuti dulu ya awal-awalnya kita bahas awal-awalnya iya pepeng sering lenta tapi lu sering banget di ini-ini sama Penty bukan Iya gua tiap judul emang rata-rata kita seru itu ya karena sering satu judul loh gitu kan bukan karena bukan karena apa-apa begitu Oke tapi gue salut mengalami kenapa urbano sekarang udah berubah terus Hai iya dari lo ngilang gue tetep enggak terima gitu lo ngilang gitu baru sekarang kan gue bentuk protes sih sebenernya gua kenapa lu iya bener iya kan bener kan kenapa lo ngilang itu dan sekarang ngilang iya lo kan kenapa sih waktu itu ngilang lo karena udah married gitu mungkin karena nggak boleh sama suami kali atau gimana dulu gue pengen tahu aja kan anak-anak pada nanyain kemana Kak Imel kemana nggak dulu itu kenapa ya aku juga nggak tahu nih tanya Simona Simona aja dulu tiba-tiba ngelang eh oh gue kenapa ya gua kan pindahkan ya lu pindahkan pantan terus kan terus emang kita baru kayaknya baru-baru ada BB deh kayaknya kan ganti BB terus atau memang memang nggak ada komunikasi memang nggak ada komunikasi nggak tahu kenapa ya gua lupa kenapanya tuh takut salah ya kan Oh ya udah oke jadi nggak ada dari keluarga bukan musik selalu selalu berkeluarga kan tuh enggak juga apa emang dunia yang nandiri untuk oida gua gua mau fokus jadi buru matangga nih gitu waktu itu atau gua sih kayak kalau kayak gitu sih gua ngalir gitu aja cuman memang ada kayak maksudnya itu lebih kayak menghargai aja kali ya Boy maksudnya itu lebih menghargai pasangan gitu kan karena kan dulu kayak misalnya kalau kita ini kan namanya arti tuh cipik-cipikilah apalah begitu-begitu ya maksudnya kayak gitu-gitu itu pas gue pas gua udah nikah kan itu jadi awam buat gue kan gua harus menghargai suami lah dulu kan jadi maksudnya untuk untuk seperti itu lebih menjaga gitu nah tapi alasan terpenting gua alasan kenapa sampai gue nggak ngabarin temen-temen yang lain juga gue sampai sekarang gua lupa gitu bukan nggak tahu Oke gitu jadi jelas ya jadi waktu itu emang dia sibuk dengan intinya selesai dengan ibu rumah tangga lo ya sebagai rumah tangga dan gue memang sempat baby Bruce kan setelah akhir anak gue gue sempet nggak percaya diri gua sempet nggak pede Boy gua sempet kayak gue ngerasa gue jelek banget kenapa lo kegen 1 tahun Kak justru gue itu setelah lahiran lebih kurus dari sebelum hamil set-set harusnya lebih pede kamu pengen ngurus dari gue keke maksudnya tuh kayak item-item apa gitu orang melihat itu katanya namanya sih baby Bruce katanya itu memang faktor habis melahirkan katanya sih seperti itu tapi gua sempet satu tahun gue ngerasa kayaknya seperti itu nih kayaknya gue jelek banget gitu terus yang pertama kali gue hubungin setelah satu tahun gue Merit apa kira satu tahun itu lupa gua ngabarin itu kalau nggak salah ada Kak Poppy Putri gue bilang Kak aku ngerasa aku nggak udah nggak cantik gue bilang gitu jadi kayak sempet gue ngerasa gue jelek banget gue nggak mau ketemu temen-temen ngerti nggak ada teman gue yang Kak Poppy itu yang yang support enggak kok adek-adek cantik padahal itu gue belum pernah ketemu Kak Poppy itu itu nah itu baru medsos di Instagram barulah ketemu lagi sama kalian-kalian kayaknya Oke via medsos aja sih sebetulnya medsos iya terus udah gitu terkendala mungkin karena gue lebih menghargai seseorang dulu kan terus udah gitu ketika gue lagi asik-asiknya sama baby kali ya urus bayi kali oke oke jadi intinya ya lo nyaman dengan apa namanya keluarga baru ya oke kan dengan dulu fokus dengan keluarga yang ada aja ini yang gue jalanin gitu keren kan tapi emang itu kewajiban benar gak sih kewajiban dari seorang benar ya benar sih orang tua ya kan jadi itu luar biasa banget salut gua sama dia nih sampai gua akhirnya ketemu lagi nih sekarang ya Allah dengar apa maksudnya terus tadi bilang kalau main single ya masih single gue bingung lagi gitu kan gue ketemu nggak ketemu ya kan tiba-tiba pas ketemu lagi single single gitu kan oh my god itulah jodoh umur keadaan tahu ya kan ya benar benar ya sekarang yang pentingan kita bahagia mensyukuri apa yang Allah kasih ibarat katanya kalau misalnya yang kemarin memang bukan untuk kita ya Allah pasti ambil lagi nah yang sekarang yang ada ini yang jangan disiasiakan Masya Allah luar biasa tuh berarti udah buat kamu yang disana asik siapa tuh siapa oke siapa tahu jodoh gua lagi tahu siapa ada nggak ada nggak sekarang jodohnya tapi Allah kasih aja ada-ada aja rezekinya ikhlas aja itu penting tapi jangan dikasih kekasih banget juga nanti dibodohin sedih lah kalau nggak ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati